Oke, di part ini kami akan menjelaskan tentang add-on switch costume. Nah, maksud dari kak Elmi tadi switch costume, apa sih kak switch costume itu nantinya adalah kalian bisa memilih kostum mana yang kalian inginkan untuk mobilnya tersebut. Nah, jadi untuk memilih mobilnya kalian bisa klik di sini di bagian sprite mobil, lalu kita ke kostum. Di sini, di awal part kak Elmi sudah menjelaskan kalian boleh untuk menambahkan sprite mana yang kalian butuhkan atau yang kalian inginkan. Jika menurut kalian di sini ada yang ingin kalian tambahkan lagi, kalian boleh memakai yang ada di scratch di sini. Boleh choose a costume atau kalian hanya cukup memilih yang sudah kak Elmi siapkan. Di sini ada sekitar 8 sprite, apakah kalian akan menyediakan semuanya atau hanya beberapa saja. Misalnya nih, karena kak Elmi perempuan, kak Elmi hanya memilih pengemudinya itu yang perempuan saja. Jadi yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 tidak karena dia laki-laki, nomor 6 juga tidak, nomor 7 juga tidak, dan nomor 8 juga tidak. Nah, bagaimana caranya untuk tidak mengikutkan mana yang tidak kita pilih? Caranya adalah kalian klik di bagian kostum yang tidak kalian pilih, lalu kalian klik di situ ada gambarnya trash, silakan di klik. Nah, caranya sama seperti yang tadi kami sudah jelaskan, silakan di klik bagian mana saja yang pengen kalian hapus. Jika sudah, nantinya akan ada 4 kostum yang sudah kita sediakan, jika menurut kalian, kak kok pengemudinya berbeda-beda, aku hanya pengen mengganti mobilnya saja. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya pengen mengganti warna mobilnya saja, kalian boleh menghapus yang lainnya seperti tadi, dan pilih satu yang mana yang kalian akan gunakan di game tersebut. Jadi, kalau misalnya pengen kak Elmi yang pakai jilbab ini saja, seperti kak Elmi, jadi yang nomor 1, dan nomor 2 mau kak Elmi hapus dulu. Seperti ini. Sudah tinggal satu nih, kak, bagaimana caranya nanti kita bikin mobilnya itu sudah bisa berganti-ganti. Caranya adalah kalian tetap klik di bagian kostumnya, kliknya, tapi kalau biasanya kita klik kiri, hari ini kita klik kanan. Nanti akan muncul pilihan duplicate atau export, silakan pilih yang duplicate saja. Misalnya seperti ini. Yang kedua, aku mau mengganti mobil aku menjadi berwarna kuning. Jika nomor 1-nya berwarna hijau, aku mau nomor 2-nya mengganti menjadi warna kuning. Caranya adalah kalian klik di sini. Ada kaleng cat. Lalu pilih di sebelah sini, ada pilihan warnanya. Silakan diklik bagian fill-nya. Tentukan warnanya, kalian mau mengganti warna mobilnya menjadi warna apa. Seperti ini. Lalu diarahkan ke mobilnya, otomatis nanti mobilnya akan berubah warnanya. Misalnya jilbabnya atau bentuk kacamatanya atau yang lain, ada yang mau kalian ganti warnanya, itu juga tidak apa-apa. Jadi terserah, mau diganti warna mobilnya saja, mau diganti warna jilbabnya, dan yang lainnya, itu bebas. Jika kalian masih kurang untuk tersedianya cuma 2 kostum, kalian bisa duplicate lagi, caranya masih sama. Dan mengganti warnanya menjadi warna lain. Misalnya yang ketiga, kita ganti jadi warna ungu seperti ini. Dan yang keempat, kita ganti menjadi warnanya adalah toska. Nah, di sini kami sudah menyiapkan. Ada 4 kostum. Jadi yang pertama ada yang berwarna hijau, yang kedua ada warna kuning, yang ketiga ada warna ungu, dan yang keempat ada yang berwarna toska. Bagaimana caranya nanti kalau misalnya aku bosen dengan yang pertama, aku bisa mengganti mobil aku menjadi yang berwarna ini, yang nomor 3, atau yang lainnya. Caranya adalah kita masukkan kodenya. Silakan klik kode di bagian kiri atas. Kita masukkan kodenya ada di mobil sini, jadi silakan dilanjutkan skrip ini. Boleh di bawah sini yang masih kosong, atau di sebelah kanan sini jika menurut kalian itu lebih rapi. Yang penting tidak menumpuk antara satu skrip dengan skrip yang lainnya. Caranya adalah silakan ambil kode dari events. Kodenya adalah whenspacekeypress, yang ini. Silakan ditaruh di sebelah sini. Lalu spacenya ini kalian bisa ganti memakai kode keyboard yang lainnya. Misalkan memakai huruf yang kalian sering gunakan, atau memakai tombol jika kalian rasa itu lebih baik. Jadi kalau kailmi karena kita sudah pakai up arrow dan down arrow untuk mengerahkan mobilnya, jangan gunakan itu lagi ya. Jadi gunakan keyboard yang lainnya. Kailmi memakai space, jadi nanti kalau kita klik space, nanti dia akan mengganti kostumnya. Bagaimana tuh kan caranya? Kita kasih kodenya dari looks, kodenya adalah next costum. Jadi nanti dia akan otomatis berganti dari nomor 1 ke nomor 2, ke nomor 3, ke nomor 4, dan seterusnya jika kita klik space terus menerus. Silakan untuk mencobanya kalian boleh klik green flag atau langsung saja memakai klik space. Nah, nanti ketika kita klik space seperti ini, mobilnya akan berganti-ganti warna sesuai dengan kostum yang sudah kita sediakan. Oke, kita lanjut ke part berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke part berikutnya ya.